Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Jelur renungan kita adalah jubah penutup dosa Allah tidak membiarkan manusia terus hidup di dalam kutub Dengan mengenakan daun pohon arah yang terkutub itu Allah lalu membuat baju baru bagi mereka yang terbuat dari kulit binatang Lewat kulit binatang inilah dosa ketelanjangan manusia ditutupi Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu Lalu mengenakannya kepada mereka Kejadian 3 ayat 21 Jubah penutup dosa Kulit binatang bisa diambil kalau hewannya dikorbankan dan mati Terlebih dahulu Itu sebabnya sejak saat itu hewan harus dikorbankan untuk menutupi dosa manusia Siapa yang pertama kali dalam Alkitab yang berbicara tentang korban Setelah terusir dari Taman Eden Kain dan Habil Mengapa korban Kain ditolak? Karena bukan korban binatang Ia mempersembahkan korban hasil tanah Sedangkan tanah saat itu sudah dikutuk Allah Kejadian 3 ayat 17 Jelas saja Allah menolak korban Kain Sedangkan korban Habil adiknya adalah korban hewan diterima Allah Itu sebabnya dalam hukum Taurat Tanpa penutupan darah tidak ada pengampunan dosa Ibrani 9 ayat 22 Jubah penutup dosa Dari kisah Taman Eden Ternyata menyeratkan banyak hal yang luar biasa Dan bagi kita hari ini Apa gambarannya? Pada masa Adam dan Hawa Manakala mereka jatuh dalam dosa Mereka berusaha menutupi ketelanjang mereka Dengan cawat Dan dari daun pohon arah Yang justru membuat mereka Masuk ke dalam kehidupan yang penuh kutub Jubah penutup dosa Membuat cawat dari daun pohon arah itu adalah gambaran upaya manusia Menutupi dosa mereka Tetapi justru membuat mereka jatuh dalam kutub Hal yang sama ketika orang hidup di bawah hukum Taurat Mereka berusaha dengan perbuatan mereka Untuk menjadi baik dan benar di hadapan Allah Tetapi justru membawa orang ke dalam kutub Galatia 3 ayat 10 Hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kita beroleh kebenaran Allah Roma 10 ayat 4 Dan Allah mengenakan kepada kita Jubah kebenarannya Jubah penutup dosa Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih telah menonton